Pemerintah terus mendorong ekspor hasil pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi Maruf Amin, total nilai ekspor pertanian sudah mencapai 161 triliun rupiah. Kementerian Pertanian terus mendorong ekspor produk pertanian setengah jadi ke berbagai negara tujuan lama maupun baru. Pekan ini, Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo melepas ekspor tiga produk pertanian Gorontalo senilai 155 miliar rupiah. Ketiga produk pertanian itu terdiri dari kopra putih 600 ton, tepung kelapa 6.500 ton, dan beriket arang tempurung sebanyak 30 ton. Seluruh produk tersebut diekspor ke sejumlah negara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo menyatakan, pemerintah terus mendorong hasil pertanian di daerah untuk diekspor. Menurut Mentan, dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi Maruf Amin, total nilai ekspor kementerian pertanian telah mencapai 161 triliun rupiah. Nah inilah, kalau begitu memang tinggal kompak-kompak antara Menteri dengan Pak Gubernur, dengan para bupati, kemudian di-manage dengan baik, rakyat betul-betul diarahkan dengan tepat terhadap rencana-rencana ekspor itu, maka ekspor adalah pilihan-pilihan selain pemenuhan kepentingan atau pangan nasional. Kita berharap 1-2 tahun ke depan, dia harus 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Bahkan ekspansi dari berbagai hal, termasuk kopi-kopi yang ada di sini, harus bisa dilakukan oleh Pak Gubernur. Dan saya siap backup. Selain melepas ekspor, Menteri Pertanian juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada para petani di Gorontalo. Antara lain, bibit padi senilai 5 miliar rupiah, benih jagung senilai 20,3 miliar rupiah, dan bantuan mesin alat pertanian senilai 4,4 miliar rupiah. Menteri Pertanian berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Gorontalo. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andri Arnold, Metro TV.